Mulai dari bangun pagi, jam 3 pagi hingga nanti malam hari kami mau tidur kami masih senantiasa berinteraksi dengan anak-anak kami Jadi kami ada tahajud call, bagaimana membiasakan anak-anak untuk bisa istiqomah, sholat, tahajud Tidak hanya anaknya yang kami bangunkan, orang tuanya dulu yang kami bangunkan Ya orang tuanya yang kami bangunkan sehingga mengajak putra-putrinya, jadi kita membangun keluarga yang baik gitu ya Kalau kami di sekolah Islam, miliki wasan keislaman yang global gitu, jadi mampu menghargai keberagaman, anak-anak tidak menyalahkan, tidak melakukan intoleransi dan sebagainya gitu Jadi karakter-karakter yang baik sangat dibangun di kurikulum ini Kami diberikan guidelines agar anak didik kami itu bisa mencapai goal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast spesial Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vika Ayu Tribuners, kali ini kita akan berbincang tentang menyiapkan generasi muslim Dan telah hadir bersama saya narasumber spesial kita Yakni Ibu Tuti Susi Lawati, selaku Wakil Direktur Lembaga Al-Fala Surabaya Mari kita sapa beliau Selamat siang Ibu Usi Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ibu Usi? Alhamdulillah semoga sahabat tribuners juga senantiasa dalam kondisi sehat Dan juga dalam rimpangan Allah SWT Amin ya Rp. Amin Nah gak kerasan Ibu Saya berkesempatan lagi ya Ibu ya Untuk bertemu-temu sih yang kedua kalinya Tapi kali ini dengan topik yang berbeda ya Ibu ya Yakni tentang menyiapkan generasi muslim Masya Allah Seperti kita ketahui ya Ibu bagi seorang muslim itu kan anak adalah tabungan kebaikan dunia dan akhirat Nah lalu bagaimana ya Ibu cara agar orang tua dapat menyiapkan anak-anaknya sebagai generasi muslim yang baik yang unggul dan berakhlat Ya baik terima kasih Mbak Vika pertanyaan yang luar biasa ya Jadi memang mendidik anak itu bukan tugas yang mudah ya Jadi mendidik anak itu adalah tugas yang mulia yang Allah amanahkan kepada kita para orang tua begitu Jadi kita harus membuat generasi ya menciptakan generasi yang memang berakhlak mulia Generasi yang memiliki prestasi yang luar biasa Dan tentunya adalah generasi yang nantinya mampu ya Mampu membangun peradaban yang baik itu yang harus kita siapkan gitu Jadi dengan memberikan edukasi, memberikan contoh-contoh, pembiasaan Itu yang harus senantiasa orang tua berikan Dan juga sekolah berikan kepada anak-anak kita Nah lalu ini Ibu ya di samping orang tua Lalu siapa saja sih Ibu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi muslim ini tadi? Iya pastinya pendidikan ini tidak hanya orang tua Tapi juga ada institusi formal mbak ya seperti sekolah yang memang punya peran ya Punya peran dalam mengantarkan anak-anak kita Memiliki wawasan keilmuan baik secara kognisi maupun secara life skill begitu Kemudian juga pemerintah dan juga masyarakat tentunya juga punya peran andil ya Alim ulama kemudian juga banyak institusi-institusi yang memang memiliki peran dalam menciptakan generasi yang terbaik untuk bangsa ini Betul sekali itu Ibu, nah berbicara soal institusi ini Ibu Ini adalah lembaga pendidikan Alphala ini Ibu Ini kan merupakan sebuah institusi yang bisa menciptakan generasi muslim yang terbaik Nah mungkin bisa ini tribuners yang belum tahu ini Ibu apa sih Ibu perbedaan lembaga pendidikan Alphala dengan Alphala yang lain Iya jadi kami adalah lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ya Sudah 40 tahun kami berdakwah di dunia pendidikan kami berada di bawah hiasan Masjid Alphala Surabaya Mbak Vika Jadi kami ada 4 jenjang ya mulai dari KB ya kelompok rumahin kemudian dari jenjang TK Dan kami ada SD di Jalan Mayangkara ya sebelahnya Masjid Alphala dan juga kami punya 2 SMP Mbak SMP Alphala Surabaya di Jalan Darmo Kali dan juga SMP Alphala Delta Sari di Sidoarjo Iya jadi kami ada 4 sekolah di bawah hiasan Masjid Alphala Surabaya Kami memiliki visi untuk mewujudkan generasi yang memiliki akhidah yang mantap ya Agar podasi keimanan anak-anak kuat begitu Kemudian juga mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia dan juga memiliki prestasi yang insya Allah optimal Dan itu menjadi bekal anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan nantinya Nah kalau di Alphala sendiri ini buk sistem pendidikannya tadi berarti berbasis akhidah Betul jadi kami semua aspek yang kami ajarkan kepada anak didik kami berintegrasikan pada nilai-nilai Islam Kami menyebutnya sebagai nilai-nilai inis ya Integrasi nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis Begitu dan itu semuanya terintegrasikan dalam materi pelajaran Mulai dari pengetahuan hingga nanti ke tahapan implementasi dalam kehidupan sehari-hari Jadi ilmu pengetahuan itu bagi kami itu adalah sebagai untuk menumbuhkan imunitas ya Menumbuhkan imunitas bukan menjadi sterilisasi Jadi ketika anak-anak kami memiliki ilmu yang baik, akidah yang baik, akidah yang kokoh Maka akan melahirkan akhlak yang mulia Yang kita contoh adalah akhlak Rasulullah gitu ya Jadi sebaik-baik Uswatun Hasana itu ada pada diri Rasulullah gitu ya Bagaimana anak-anak memiliki sifat-sifat Rasulullah yang sidik, yang amanah Yang tabrik, yang mampu menyampaikan, mampu berda'wah, begitu Kemudian juga bagaimana anak-anak mampu memiliki akhlak yang mulia Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada guru Dan juga kepada temannya, kepada sesama Dan gak lupa juga kepada alam mbak Alam sekitar juga menjadi target kami ya Agar anak-anak bisa menjaga alam ini dengan baik Nah kemudian di samping, apa bu akidah yang baik, akhlak-akhlak mulia Itu juga harus didukung dengan pendidikan moral yang baik Kalau di Alphala sendiri itu bagaimana bu untuk menanamkan moral yang baik begitu Untuk menciptakan generasi muslim yang baik Tentunya untuk menanamkan moral yang baik itu perlu dengan keteladanan ya Menjadi seorang guru, menjadi seorang mrobi, menjadi seorang usad-usadah itu tidaklah mudah ya Karena kita dituntut untuk bisa memberikan keteladanan gitu ya Dalam salah satu surat disebutkan bahwasannya Janganlah kita itu menyampaikan sesuatu gitu ya Kalau kita sendiri tidak melakukannya gitu ya Nanti Allah akan murka begitu kan Jadi di surat asaf begitu disampaikan seperti itu dalam firman Allah Dan itu menjadi motivasi ya untuk kami, para usad-usadah Untuk senantiasa mampu menjaga akhlak kami Apa yang sudah diajarkan kepada anak-anak kami harus mampu memberikan contoh yang baik Begitu Sehingga anak-anak melihat secara perilaku secara langsung Kalau sekarang mungkin belajar tidak hanya dari sekolah ya Mbak Vika ya Jadi belajar bisa dari mana saja Dari internet bisa Tapi kemudian juga dari buku-buku begitu banyaknya Tapi akhlak, pendidikan akhlak, karakter ini tidak bisa diberikan melalui internet Tapi harus melalui contoh Iya melalui contoh, melalui pembiasaan begitu Dan guru-guru kami harus mampu menjadi teladan yang baik begitu Nah ini keren banget sih Bu Soalnya biasanya anak-anak mungkin nangkapnya teori aja ya Bu Tapi prakteknya belum Iya Nah tadi kan ibu bilang apa anak-anak tuh sekarang kan Karena ada internet yang muda jadi bisa mengakses segala informasi dengan cepat dan instan Nah kemudian kan orang tua itu hidup di zaman yang berbeda dengan anak-anak yang sekarang ya Bu Nah mungkin kan ada perbedaan cara mendidik Tapi itu bagaimana akhirnya tetap bisa membuat anak-anak itu Apa ya Bu ya Belajar dengan baik gitu Iya Jadi kita tidak bisa menutup akses di dunia yang sudah penuh dirapsi ini ya Anak-anak untuk lepas dari gadget begitu ya Jadi di sekolah kami pun juga kami berbasis digital begitu ya Semua pembelajaran sudah bisa diakses melalui internet Kemudian juga sistem informasi manajemen kami juga sudah berbasis internet semuanya begitu Sehingga mau nggak mau kadang semua APR atau apa diakses melalui internet Dan ini perlu kerjasama dengan orang tua ya Bagaimana anak-anak bisa bijak dalam bergadget gitu ya Bijak dalam mereka mengakses media sosial mereka gitu Jadi kami memberikan edukasi Mbak Vika Jadi mana media sosial yang kiranya bagus untuk anak-anak Berapa lama durasi yang ideal untuk anak-anak Jadi anak-anak tidak kebablasan ketika mereka sedang asik bermain gadgetnya Bermain gamenya gitu Justru bagaimana media sosial gadget itu menjadi sarana dakwah untuk anak-anak Berbagi kebaikan gitu ya Jadi mereka harus mampu menjadi orang-orang yang bermanfaat gitu ya Jadi harus kita tanamkan di diri anak didik kita Bahasanya khairunas ya Anfa uhum linas gitu kan Bagaimana menjadi anak-anak yang senantiasa memberikan kebaikan Untuk orang-orang di sekitarnya Dan salah satunya adalah bijak dalam bergadget gitu Bijak dalam bergawai begitu Berarti kalau tadi tuh ini ya Bu ya Anak-anak tuh diberitahu durasi apa Menggunakan medsos itu kan dari guru Nah lalu bagaimana menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang tua juga Iya jadi kami harus senergi Mbak Jadi di sekolah kami tidak hanya edukasi itu untuk anak didik Jadi edukasi juga kepada orang tua Kami punya kelas-kelas parenting untuk orang tua Iya jadi bagaimana mendidik anak dalam Islam Bagaimana psikologi anak Bagaimana mendampingi anak-anak pada masa akil balik Bagaimana anak-anak bisa bijak dalam bergawai Itu orang tua juga kita berikan edukasi Jadi kami dari usad-usadah kami Atau mungkin dari ulama-ulama yang bisa memberikan sharing ilmunya kepada orang tua Jadi kami belajar bersama Jadi kami sekolah yang Tidak hanya siswa belajar Tapi juga orang tua sama-sama belajar Dan Alhamdulillah Orang tua juga support dengan kegiatan-kegiatan kita Komite sekolah juga sangat antusias dengan kita bisa belajar bersama di sekolah Jadi kami juga ada kelas ngaji untuk orang tua yang Mungkin tidak ingin anaknya yang pinter ngaji saja Tapi orang tuanya enggak Jadi kami ada kelas kursus ngaji juga untuk orang tua Dari mulai yang tidak bisa baca kuras Sampai Alhamdulillah bisa lancar membacanya Dan itu diajarkan oleh usad-usadah kami Jadi ada kelas orang tua juga Tapi tidak sama betul ya jadwalnya Tidak, tidak sama Jadi orang tua sih biasanya kalau pagi mengantar putra-putrinya Orang tuanya juga ada yang belajar Jadi kami buatkan jadwal khusus untuk orang tua Wah luar biasa sekali Jadi kayak akhirnya itu enggak Apa orang tua hanya menyuruh-nyuruh anaknya Betul, betul Jadi edukasi tidak hanya kepada anak Tapi juga kepada orang tua Agar visi sekolah kami bisa terjadi dengan baik ya Sinergi antara kemitraan dengan orang tua Dengan sekolah dan juga dengan siswa sendiri Nah selanjutnya ini Bu Untuk menciptakan generasi muslim yang unggul itu kan Harus mampu menguasai ilmu pengetahuan Nah ada ini saya baca Bu Dalam Al-Quran itu Ada kalimat yang mengatakan Yang akan diangkat derajatnya itu Ini adalah orang-orang yang beriman dan berilmu Nah tapi disini seperti apa Bu Ilmu pengetahuan yang harus dikuasai Iya jadi Di surah Al-Mujadilah ya Ayah 11 itu disampaikan bahasanya Allah itu akan meninggikan Beberapa derajat orang yang memiliki ilmu Begitu ya Jadi itu adalah motivasi Buat kita semuanya Bagaimana Kita bisa memberikan Support kepada anak-anak Bahasanya Kita itu harus berlomba-lomba Dalam meraih ilmunya Allah yang begitu luas Begitu ya Jadi belajar apapun di sekolah Ayo kita akan berikan kepada anak-anak Sehingga kami pun guru-guru juga Terus belajar Jadi salah satu syarat menjadi guru yang baik itu adalah Guru yang tidak pernah berhenti untuk Belajar Begitu Sehingga Apa yang anak-anak haus Akan ilmu Kita bisa memberikan Kita bisa mendampingi anak-anak Dalam proses tumbuh kembangnya Begitu Dan ini Bu Yang saya kagum dari Ibu Ibu adalah sosok pendidik yang Luar biasa Begitu ya Bu Bagaimana kan Peran guru ini sangat besar ya Bu Untuk menciptakan generasi muslim yang baik Nah ini seperti apa ini Bu Agar menjadi sosok pendidik yang Apa ini Bu Mampu mengajarkan akla-akla mulia Iya Jadi Kalau dari motivasi pribadi ini Mbak Kita bicara dari seorang guru Dari diri pribadi dulu gitu Jadi Menjadi guru itu kita ingat janji Allah Begitu ya Yang seperti yang Rasulullah sampaikan Bahasanya Allah Malaikat Dan juga makhluk Allah gitu ya Baik di langit Di bumi Itu akan senantiasa gitu ya Mendoakan kita Ketika kita berada dalam majelis Ilmu Baik bagi yang sedang belajar Maupun yang sedang Mengajarkan Jadi Itu menjadi motivasi bagi kami Bahasanya aktivitas kami Menjadi guru itu adalah Aktivitas yang Allah ridhoi Begitu ya Allah akan senantiasa Mendoakan Kita yang berjihad di jalan Allah Melalui Pendidikan Begitu Kemudian juga Itu juga akan motivasi kami Bahasanya Menjadi seorang guru Mendidik anak Itu adalah jariah Yang tidak akan pernah putus Itu yang akan kita ingat gitu Dan Dan itu juga menjadi Motivasi kami juga Untuk senantiasa Kita mengupdate diri Agar kita bisa Membekali Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Solih-solihah Yang bisa nanti Membangun peradaban gitu ya Karena Baik buruknya negeri ini Baik buruknya agama ini Tergantung pada generasi Yang saat ini Sedang kita Didik bersama Begitu Dan itu Apa ya Luar biasa Perjuangan guru-guru saat ini Mulai kami mbak Di sekolah-sekolah kami itu Mulai dari Bangun pagi Jam 3 pagi Hingga nanti Malam hari Kami mau tidur Kami masih senantiasa Berinteraksi dengan Anak-anak kami Iya Jadi kami ada Tahajud call Bagaimana membiasakan Anak-anak untuk Bisa Istiqomah Salat Tahajud Tidak hanya Anaknya yang kami Bangunkan Orang tuanya dulu Yang kami bangunkan Iya orang tuanya Yang kami bangunkan Sehingga mengajak Putra-putrinya Jadi kita membangun Keluarga yang Baik gitu ya Kemudian dari situ Kita ajakin Anak-anak untuk Gerakan subuh Berjamaah Yang putra untuk Salat di Musola Atau di masjid Dekat rumah Yang putri berjamaah Dengan ibunya Begitu Kemudian ketika Di sekolah pun Juga kami ajarkan Bagaimana Mereka mencintai ilmu Bagaimana mereka bisa Memiliki Adab ya Karena di sekolah kami Adab itu adalah Yang utama Jadi dalam Kita menutup ilmu Itu adalah Adab Kemudian ilmu Dan baru kita Akan mengamalkan Kalau adab kita Sudah baik Akhlak kita Karakter yang kita bangun Sudah Mumpuni Insya Allah nanti Anak-anak akan Mampu ya Akan mampu Mentransfer ilmunya Kepada orang lain Dengan cara yang baik Jadi yang disampaikan Adalah hal-hal yang baik Begitu ya Kemudian juga Setelah mereka Mampu Mengimplementasikan Hal yang baik Maka akan Tertebarlah kebaikan Di muka bumi ini Insya Allah begitu Wah luar biasa ya Bu Berarti tegasnya guru Tadi itu Kayak 24 jam Benar-benar Tidak berhenti Di sekolah saja Iya Tapi kami menikmatinya Alhamdulillah Apalagi kalau Di bulan Ramadan ini Berarti Nanti tegasnya Guru itu Sampai ini ya Bu Mungkin bisa Membangunkan sahur Iya Membangunkan sahur Salat malam Kemudian Anak-anak juga Selalu mengingatkan Untuk mereka Senantiasa menjaga Hafalannya Untuk Tadarus Begitu Dan juga Membangun empati juga Mbak Jadi di bulan Ramadan itu Bulannya sedekah gitu ya Jadi kita ngajarin Anak-anak Bagaimana mereka bisa Membangun empati Membangun Sosialnya Kepada Masyarakat sekitar Kepada lingkungan Sekitar rumahnya Teman-temannya Yang membutuhkan Begitu Jadi kami ada Kaleng Ramadan Iya Kami ada kaleng Ramadan Yang Anak-anak itu Begitu menantikan Lomba membuat celengan Begitu Dan nanti Insya Allah Hasilnya itu Akan kami Berikan Kepada warga Sekitar sekolah Agar Sekolah kami itu Kebermanfaatannya Dirasakan Keseluruhnya Keseluruh masyarakat Berarti Itu ya Bu Kegiatannya Banyak positif Insya Allah Insya Allah Asesi dari pendidikan Kan begitu Mbak Menebar kebaikan Dan ibu Menikmati setiap Peran menjadi Tenaga pendidikan Meskipun Meskipun Berinteraksi dengan Berinteraksi dengan Berinteraksi dengan anak-anak Mendekati hati Anak-anak Kemudian juga Ilmu yang kita Sampaikan kepada Anak-anak Ketika kita Sudah Kena di hati Kan Insya Allah Akan lebih mudah Begitu ya Makanya Menjadi seorang pendidik Itu adalah Harus rajin-rajin Mendoakan Anak-anaknya Begitu Ketika kita Mau mengajar Senantiasa kita Ucapkan doa Kan Mbak Mbak Vika Dan sahabat tribuner Robis Rohli Soberi Oh ya Sirli Amri Gitu kan Lapangkan dadaku Gitu kan Jadi Agar kekakuan Gitu ya Kekakuan di Lidahku ini Bisa cair Dan Anak-anakku Bisa memahami Gitu ya Murid-murid itu Bisa memahami Apa yang Kita ajarkan Kepada Anak-anak didik kita Begitu Jadi Doa itu Menjadi yang utama Bagi kamu Jadi meskipun Apa ya Bukan anak kandung Selawasnya Tapi memang Guru itu Sudah melekat Betul Jadi guru itu Adalah ibu ya Sekolah itu adalah Rumah kedua Bagi anak-anak Berarti Anak-anak yang Sekolah juga menjadi Anak-anak kami Begitu Luar biasa Tanya-tanya ini Bu apa Kan kita tahu Kehidupan Umat muslim itu Berkembang Dari masa ke masa Hingga mengalami Perubahan yang Sangat pesat Dan Perkembangan teknologi Pun membuat Kehidupan serba instan Mudah dan cepat Kembali lagi Yang tadi Bagaimana Kalau di Al-Fale Memanfaatkan Informasi teknologi Untuk Sebagai media Agar Generasi muslim ini Tidak Terlalu terpengaruh Dengan hal-hal yang negatif Jadi kami Dalam Memanfaatkan teknologi Tentunya untuk Kebaikan Jadi kami Untuk Mengakses Pembelajaran Kemudian juga Mencari Anak-anak Untuk mencari Sumber Sebagai salah satu Referensi Sumber ilmu Anak-anak Ada di internet Kami tidak bisa Menutup mata Untuk itu Dan juga Penugasan-penugasan Semuanya Apalagi ketika Pandemi Mbak Vika Jadi ketika Pandemi Sekolah kami Diganti dengan Sekolah online Begitu ya Tetap muka Menjadi Dan itu menjadi Habit akhirnya Hingga sekarang Jadi sekarang Penugasan-penugasan Anak-anak juga Mengunduhnya Via internet Via internet Kemudian juga Menggunakan web Di sekolah kami Di Learning management Sistem sekolah kami Dan itu Anak-anak Memang kita Kita berikan Edukasi Untuk mereka Bisa membatasi Dirinya Untuk hal-hal Yang baik Yang positif Begitu Dan kami pun Juga Senantiasa Mengamati Mesosnya Anak-anak Agar anak-anak Ini terkontrol Jadi guru-guru kami Para wali kelas Senantiasa Melihat Berteman Dengan anak-anak Di media sosial Dan anak-anak pun Juga terbuka Kepada guru-gurunya Sehingga Komunikasi kami Di dunia maya Dengan anak-anak Juga terjalin Anak-anak juga bisa Nge-rem ketika kami Berada dalam satu Frame bersama Anak-anak kami Alhamdulillah Mau terbuka ya Alhamdulillah Dan ini Pertanyaan terakhir Tadi yang ibu bilang Kan Selain orang tua Kemudian guru Itu juga Peran dari pemerintah Seperti apa Kalau Peran dari Faktor eksternal Untuk mendukung Generasi muslim yang baik Alhamdulillah Pemerintahan saat ini Sangat support Dengan pendidikan Jadi dengan gerakan Kurikulum merdeka Kemudian sekarang Menjadi kurikulum mandiri Ini Menantang Menantang Anak-anak kita Untuk menjadi Anak-anak yang inovatif Yang kreatif Melalui Profil Jadi kami punya Profil Profil yang dikembangkan Dalam kurikulum ini Bagaimana Anak-anak Mampu menjadi Anak-anak yang Bertakwa Beriman Begitu Kemudian menjadi Anak-anak yang Mandiri Menjadi Anak-anak yang Mampu melakukan Inovasi Kemudian juga Mengajarkan kepada Anak-anak kita Untuk skill Berkolaborasi Karena ini sangat penting Saat ini Skill berkolaborasi Kemudian juga Mereka Menjadi anak yang Open-minded Memiliki wawasan Yang lebih global Wawasan Kalau kami di sekolah Islam Memiliki wawasan Keislaman yang global Jadi Mampu menghargai Keberagaman Anak-anak tidak Menyalahkan Tidak melakukan Intoleransi Dan sebagainya Jadi Karakter-karakter yang Baik sangat dibangun Di kurikulum ini Kami Diberikan Guidelines Agar Anak didik kami Bisa mencapai Goal tersebut Oh Enak ya Berarti ada Guidelines Jadi Apa arah Tujuannya Tujuannya Betul Jadi kami punya Framework Dalam kurikulum ini Yang bisa dikembangkan Oleh sekolah Yang disesuaikan Dengan Kearifan lokal Sekolah kami Begitu Jadi kalau kami Sekolah Islam Kami akan Menyesuaikan dengan Nilai-nilai Keislaman Begitu Saya tadi tertarik Yang ini Bu Apa Kaleng Ramadan Dan nanti Nanti uangnya Untuk digunakan Membeli Iya Biasanya anak-anak Iya Biasanya anak-anak kami Itu untuk Membeli Sembako Gitu ya Jadi Biar masyarakat Orang-orang yang Membutuhkan Itu Bersuka cita Gitu ya Ketika mereka Berada di bulan suci Ramadan Menyambut Idul fitri Hari kemenangan Begitu Jadi rasa bahagia Itu tidak hanya Dimiliki oleh Kita Tapi juga oleh Semua masyarakat Gitu ya Apalagi yang tiap hari Kita repok Iya Tiap hari Lihat anak-anak Sekolah kan Pasti melihat Ada gak sih Impact yang baik Dari anak-anak itu Iya Soalnya jarang dijumpai Biasanya di sekolah Biasanya Alhamdulillah Ini jadi kegiatan rutin kami Jadi mulai dari Anak-anak KBTK Dari SD SMP Senantiasa kami Biasakan ya Untuk mereka Mampu berempati Dengan lingkungan sekitarnya Gitu Keren banget Selan biasa Dan ini pun Juga kami latih Tidak hanya di Ramadan Di hari-hari Biasa pun Di setiap hari Jumat Kami ada kegiatan Jumat berkah Gitu ya Berbagi dengan Ojol Kemudian juga Berbagi nasi Berbagi nasi Kami berbagi juga Bensin gitu ya Dengan ojol Iya Jadi tunjangan bensin Dengan ojol Kemudian Juga Berbagi Nasi Dengan Para jamaah Di masjid-masjid Gitu Kemudian dengan Orang-orang di sekitar kita Yang membutuhkan Jadi anak-anak dilatih Sehingga ketika Ramadan Tidak kaget lagi Oh iya Alhamdulillah Nah Alhamdulillah Tribuners Yang bisa saya simpulkan Dari diskusi saya Bersama Bu Usi Bahwa Untuk menciptakan Generasi muslim Yang baik itu Harus Sinergi ya Bu Ya Dari orang tua Kemudian dari guru Pemerintah Dan juga Lingkungan sekitar Sehingga Kalau di Alphala Tadi itu kan Ada program Kaleng Ramadan Dan juga Jumat berkah Nah itu Harapannya semoga Dari situ Anak-anak itu Mulai terbiasa Melakukan sesuatu Yang baik Tidak hanya Berimpak pada dirinya Tapi juga bagi Lingkungan sekitarnya Tribuners Demikian diskusi saya Dengan Bu Usi Terkait menyiapkan Generasi muslim Terima kasih Bu Usi Yang sudah berkenan Hadir Dan terima kasih Tribuners Yang sudah mendengarkan Podcast kami Sampai jumpa Di Binjang-Binjang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax